Pas minggu pertama di pesantren, nangis aku Kenapa? Sehingga jepitku hilang Anciim Gua kira kangen orang tua Sumpah Sumpah Aku suka banget sama Islam Bukan! Islam bukan juga Islam juga juga Bukan! Bukan! Itu yang aku maksud Bukan! Selamat datang kembali di temenan sama nasib bareng gua Aci Resti Dan saya Prisca baru cekrek Kenapa tuh? Karena hari ini bintang tamu kita berhubungan sama cekrek Oh cekrek Cekrek tuh kayak lebih ke pintu dibuka ya? Itu mah cekrek Eh iya kasi? Bisa Lu pintunya cekrek apaan? Pintu surga Udah pernah ya? Udah pernah anda ya? Kan dari tadi bintang namunya udah ngomong mulu Udah ketauan dong dia ketauan dia ketauan dia siapa? Langsung aja Ini dia Yusril Faridzah Hei makasih Thank you bro Lantai 2 ya Kalian jangan ticketing dong kalau ini Enggak Mas Yusril apa kabar? Baik sih alhamdulillah baik Chris Pake baju apa tuh? KPR itu Queen's Park Rangers Siapanya Power Rangers Itu kelebulan Kelebulan salah satu kelebulan yang ada di London Oh di London? Kirain di Korea ya? Enggak, enggak semua Ada Linkin Park juga bukan dari Korea Enggak, sentral park juga bukan dari Korea Ada di Jakbar Berarti lumayan umum ya park ya? Lumayan, lumayan Taman kan arti bahasa Inggris Taman artinya Queen's Park Ranger Taman Ratu Ranger Ada Zorjon, ada Alfa Ranger kuning Kenapa pake baju itu? Aku tuh pengen ini Cik Di setiap konten yang ada akunya Aku pengen selalu pake jersey Terus kan kebanyakan jersey ku merah Karena itu kan Oh Itulah Jersey yang dibenci Sandra itulah Itulah jersey itu Jersey Club MU kebanyakan MU Nah aku yang punya selain MU Ada Everton Inggris semua ya? Iya Everton biru juga Tapi yang ini Nah ini kayaknya Belum pernah aku pake deh Ini Jarang tau Kayaknya Udah lama loh 1882 itu kan Ininya ya? Ya ini berdirinya Berdirinya bukan dia Berdirinya bukan dia Ini jersey hari ini Bukan Istrinya Mas Lusil gak diajak? Masak di rumah Ui Untuk makan siang Ui Kirain ada hajatan gitu kan Enak banget Tiang udah punya istri mah asik kalau enggak ya GoFood kan bisa sebenernya Oh iya bener-bener Oh GoFood sama suara mau wajib banget masuk 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 iya selain bisa pesen makanan juga bisa pesen perasaan next kali bisa kalian selingkuh lewat Google Maps kayak emang bisa ya kita coba aja nanti kalau ada yang mau nyoba kalau ada yang mau nyoba siapa tahu kalau masih muda nggak apa-apa kalau masih 20-an petualangannya masih masih panjang yang penting belum nikah juga yang penting belum nikah dan belum berkomitmen sama siapapun itu ya kan siapa aja terserah terserah iya kan coba-coba aja keakrapan dulu kalian pernah nggak apa pakai aplikasi yang jadul banget untuk PDKT jadul banget SMS SMS paling jadul di jaman free ya msit ya Allah msit ya Allah msit tuh msit tuh kayak mic 3-3 gitu-gitu loh aplikasi chat juga aplikasi juga kalau dulu aku Yahoo Messenger Yahoo Messenger yang pernah dulu kan nggak ada kita nggak ada ini ya nggak ada Blackberry nggak ada nggak ada bukanya di warnet kan iya bukanya di warnet nggak ada aplikasi yang bisa chat-to-chat yang pakai kota internet gitu bisanya SMS sedangkan SMS dulu kalau provider merah itu itu 299 sekali SMS ya Allah mahal banget 299 sekali SMS ya Allah oh saya bahannya pake yang ijo dong satu karakter satu rupiah Oh ijo yang ada hidayahnya hahaha 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 hatred dia 20 riset aja harus pakai yang merah waktu itu itu kenapa kamu tidak diajak diobrolan ini ada masanya dimana setiap provider itu SMS berapa dapet bonusnya berapa ya jadinya bonusnya itu daripada nggak kepake dibuang-buang untuk ngirim SMS lucu pantun-pantun makannya gue tuh sampai beli buku ada bukunya ada bukunya kumpulan SMS lucu iya anjir ngomong-ngomong soal buku ya kemarin kan sama Prisca di islami fest itu ada penerbit bukuan disitu setau kalau kita komedian ditawarin buku mas daripada buku karena aku liat buku-buku yang kayak karangan kurai sihat karangan siapa Cak Nur gitu sama-sama pedagangnya ditawarin mas saya ada buku nih yang kayaknya cocok buat mas humor ngakak ala sufi tapi mas beli enggak daripada beli itu mending beli buku dialog sama jen berdialog sama jenis itu lucu banget jadi kita berdialog sama jenis bisa jadi dapet pancah itu di acara Islami fest Islami fest sama Prisca ngapain disana biasa lah gue di islamkan tapi keseringan ikut acara kayak gitu di rumahku buku yang numpuk buku Islam semua karena dapet souvenir buku udah-udah numpuk lah berarti kalian nih sangat agamis sekali ya dari sarat diundang bukan kita rajin sholat tapi image yang dibangun jadinya gitu gak sih image yang enggak secara nggak langsung kebangun kayak Mas Yusril nih apa namanya sering datang ke acara-acara Agus Dur, NU, padahal Muhammadiyah kan? apa tuh kalau kalian tahu? kenapa? ya nggak tahu ya, mungkin banyak temenan sama anak-anak Gus Durian sebelumnya terus habis konten sama Habib Ja'far waktu itu yang membeda perbedaan antara NU dan Muhammadiyah habis itu aku sering tuh diundang ke acara Muhammadiyah berarti setelah ke NU dulu baru Muhammadiyah ngelirik ya? oh ternyata ada nih umat kita iya, selama ini kan asing kan oh ada ya kadir yang ternyata bergerak di bidang lawak ya gitu baru mereka tahu, sebelumnya nggak tahu karena kan deket sama anak-anak ini angkringan lintas iman dan disitu ada anak-anak Gus Durian juga jadi banyaknya awal-awal di pas di Jogja dulu deketnya sama mereka-mereka berarti emang apa awalnya dari Gus Durian dulu malah jadi ke Muhammadiyah iya mas Yusril berarti emang mas Yusril melakukan maksudnya kayak nongkrong-nongkrong sama anak-anak Gus Durian gitu-gitu emang seneng kan? iya seneng karena mas Yusril ini emang dari dulu kayaknya yang Aci tahu nih ya kayak mas Yusril pesantren terus bapak-bapaknya mas Yusril juga toko Muhammadiyah berarti emang apa ya kalau gitu bukan suka emang jalannya udah begitu kali ya? kayaknya emang jalannya udah begitu tapi aku juga tidak nggak pernah dari jadi dari awal keluar pesantren itu nggak pernah yang pengen emang apa ya pengen kan aku suka banget sama Islam bukan ya Islam bukan juga Islam juga juga bukan 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 itu yang aku maksud enggak bukan bukan cuman bukan itu yang aku maksud gitu memang suka Islam tapi dalam tapi dalam kalimat ini bukan itu yang aku maksud bukan itu yang aku maksud makanya dengerin dulu aku kan suka banget sama film sama musik itu aku suka banget sih sama Islam sama Islam suka ini nomor 1 top top film Islam top musik Islam top hahaha nah dari keluar pesantren itu emang tujuanku pengen belajar film gitu aja jadi kayak yang ini tuh nggak sengaja tapi pada akhirnya mengarah 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 tuh yang kayak dari belajar film kan dulu aku belajar soal kamera segala macem kan akhirnya beberapa kali itu diundang di acara untuk pendokumentasian angkringan lintas iman gitu oh makanya gitu iya kayak nyambung ya kayak nyambung terus akhirnya dari angkringan lintas iman itu kenal sama anak-anak Gus Durian terus ya sempat beberapa kali terlibat dalam acara terus aku habis itu langsung kenal sama stand up eh malah jadi bukan lagi jadi sesi dokumentasi tapi udah jadi penampilnya iya penampilnya terus jadi MC disitu awalnya begitu iya jadi kayak ininya tuh nyambung berkesin nampilan iya jadi yang awalnya tidak aku rencanakan jadi lo kok lo kok lo kok mengarah kesini akhirnya ya puncaknya ya waktu sama Habib itulah ya ketika orang malah waktu itu oh ternyata Muhammadiyah dan NU itu sebeda itu gitu jadi malah makin banyak cabangnya eh malah jangan dikenal-kenal sebagai tokoh Muhammadiyah banget lah tokoh muda Muhammadiyah banget lah aku juga masih sholat juga ada yang kutinggalin gitu-gitu masih mau kesana kesini ya? enggak enggak udah enggak kalau kesana kesini udah enggak enggak kalau kesana kesini masih budaya keluar dari pesantren terus mikir bakalan belajar film dan lain-lain emang di pesantren ada pelajaran itu? enggak ada tapi dulu tuh aku adalah waktu di pesantren aku adalah orang yang paling sering ke warnet boleh keluar? enggak boleh enggak boleh tapi aku aku adalah orang yang sering melanggar untuk keluar ke warnet atau ke konser datang ke konser gitu oh nah jadi pas di konser religi tapi kan? enggak enggak gigi silaun seven gitu-gitu nonton-nonton gitu aku jadi kalau kan pesantren itu tutup jam 9 malam gerbangnya tutup sementara kan enggak mungkin aku pulang sebelum jam 9 malam kan akhirnya aku ngetuk pintu penjual pecelele di situ terus nginep di rumahnya masuknya besok paginya? masuknya besok pagi pas subuh subuh kan dibuka ketahuan enggak? enggak kan udah siap sarung udah siap sarung jadi masuk itu udah udah langsung masuk masjid aja wudhu udah terus kalau di warnet aku selalu nonton film film-film ini film bener ada enggak benernya ada juga film bener itu ya film-film yang marah lah kan waktu itu di Jogja tahun 2001 sampai 2006 itu bioskop itu ya isinya bioskop-bioskop esek-esek lah ya esek-esek kalaupun ada yang bener ya paling telatnya itu 2-3 bulan dari yang di Jakarta gitu jadi dulu nonton Dealova nonton Alexandria itu dulu di Jogja ada namanya bioskop permata sekarang bioskopnya udah hancur kena puting blium oh iya beneran iya beneran ini nah di bioskop permata ini film yang marah di Jakarta misal kayak Dealova itu baru ada 2 bulan kemudian di Jogja jadi kayak anak terak banget ya masih sedaratan Jawa loh iya masih ini loh iya masih ini loh belum ada itu apa XS1 atau CGV gitu scene police gak ada adanya ya udah bioskop-bioskop kontemporer gitu terus waktu itu nonton catatan akhir sekolah nah catatan akhir sekolah kan disitu filmnya tuh tentang menceritakan tentang pendokumentasian perpisahan SMA gitu kan nah itu seru banget itu waktu itu terus aku pengen wah aku pengen jadi Alexandria bukan kan tadi catatan akhir sekolah pengen jadi sekolah bukan pengen jadi akhir pengen jadi ini pengen pegang handycam gitu oh malah pengen jadi orang belakangnya ya karena pengen belajar oh seru juga ya kalau kita bisa mendokumentasikan setiap kejadian gitu tapi seru banget ya di pesantrennya bisa kabur-kabur iya eh gua pesantren kali ya kenapa dia kabur hmm seru banget kenapa yang kamu keluar bebas saja bisa hahaha kamu bebas bisa kenapa kamu harus pengen kabur kamu harus kabur harus adrenalin kali ya dia butuh adrenalin eh seru tau seru 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 kayak udah siap sarung gitu kayak gitu layangnya maksudnya jadi waktu keluar itu udah bawa tas udah bawa tas isinya sarung sama bejuk koko itu mau nonton konser iya mau nonton konser iya mau nonton itu enggak di dalam tas di dalam tas di dalam tas itu udah bawa baju koko buat somat sama sarung jadi ketika iniannya adhan subuh gerbang dibuka udah langsung tasnya taruh mana tasnya taruh mesjid atas tasnya taruh mesjid atas oh langsung iya dia tau banget lokasi kan iya udah ngegambar kayak maling ya kan iya ini kesini ini kesini tasnya pun ada tas tipis yang bisa dipinjem jadi temenku ada punya satu tas tipis gitu untuk bisa dipinjem satu angkatan satu angkatan gitu satu angkatan bisa ada punya satu tas tipis terus dulu kan gak boleh gak boleh bawa HP kan iya dulu gak boleh bawa HP terus tapi kan dulu wartel itu di akhir-akhir kami mau keluar itu udah mulai jarang udah mulai banyak yang tutup lah karena udah mau digantiin HP kan jadi wartel-wartel itu udah udah beberapa apa masih udah alih fungsi gitu nah terus kita beli HP waktu itu beli HP Nokia-Nokya Siemens C35 Siemens terus Nokia-Nokya ya pokoknya Nokia-Nokya yang jadul lah yang gamenya masih Bones nah itu itu tiap ada tiap mau pulang pergi sekolah itu kan kita ninggalin kamar ninggalin asrama HP dimasukin plastik ditali ditaruh di deterjen jadi orang gak ini kan ada razia biasanya dimasukin ke deterjen jadi HP di plastik terus di tali terus dimasukin deterjen pulang bersih itu enggak ke cuci ke cuci bukan setnya kosong bersih semua setnya kosong settingannya juga baru semua bukan settingan pabrik itu setingan pabrik anjir hari itu buat tiap hari itu terus ada yang dijemuran nyembunyi petinya dijemuran jadi HP di tali di celana di celana ada gantungan dijemuran dijemuran nah jemurannya itu samping kelas jadi kalau ada apa-apa sama HP itu kita bisa nengok itu vitamin D ini jemur ini bertumbuhnya cepat ya HPnya lalu baterinya ngebung hamil itu kalau HP ada bandel bandelnya di situ-situ doang sampai yang rokok itu pesantren dimana? pesantren di Jogja di Jogja SMP, SMA SMP, SMA Mas Yusura orang Jogja? enggak orang Lamongan tapi dari 2001 itu di Jogja berantau ke Jogja berantau sendiri orang tua bukan di Jogja? enggak orang tua nggak di Jogja orang tua di Lamongan itu pas minggu pertama di pesantren nangis aku sendal jepitku ilang anciim gua kira kangen orang tua sumpah sendal jepit ilang itu terus sendal jepit lamongan kan? iya sendal jepitnya itu kan bawa dari rumah terus ilang itu nangis aku nangis 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 SMP kehilangan sendal terus enggak tahu beli dimana terus nyeker terus terus akhirnya enggak nyeker terus sehari nyeker besoknya ada ibunya temanku ibunya temanku kan dia yang temanku ini orang Magelang jadi ibunya tuh bisa pulang pergi tiap minggu ke situ untuk jenguk apa ngasih makanan atau apa gimana lauknya cocok apa enggak gitu itu dia terus ibunya Burhan sehat-sehat ya bu ibunya Burhan itu temanku itu dia ngasih sendal jepit jadi dibeliin sendal jepit kamu dibeliin iya wah seneng banget walaupun sendal jepitnya ada nama tulisan hurufnya inisialnya Burhan jadi B terus ada bunga mataharinya ini buka namanya Bela Bela Burhan atau siapa buak 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 itu nama-nama penjahat sinetron udah gitu Burhan yang minta ternyata baik banget mamanya burhan ibunya burhan tuh masih inget sampai sekarang udah berhenti nangis-nangis terus habis tuh yang nangis burhan nangis-nangis 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 ke-2 aku masih inget indomie ku dicolong indomie dicolong, indomie dicolong, indomie dicolong, indomie dicolong, indomie dicolong, indomie dicolong udah mateng apa belum mateng belum belum iya kan misalnya belum, belum masih stok, stok kan dipekelin, aku kan rewel makanya dirumah jadi aku ibu tau kalo aku tuh rewel makanya dirumah akhirnya dibeliin mie instan sekerdus oh sekerdus sekerdus ilang sekerdus-sekerdusnya? enggak, ilang separuhnya bos separuhnya ya Allah banyak gimana kak 40 isinya ya kalo gak salah iya 40 isinya iya terus kan waktu itu satu kelas itu 40 orang pas dong? enggak, 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 satu malam satu harusnya aku kebagian dong kalo itu ini ada yang begadang waktu itu ada yang begadang terus nyari, nyari apa ya biar malem-malem biar bisa makan iya kan lapar kan iya kan lapar kan akhirnya indomie ku dicuri soalnya kalo di pesantren itu gini di pesantren itu kalo misalnya indomie atau barang-barang di awal-awal tahun masuk itu dinamain bahkan ke bungkus indomie iya yusril 1D ada kelasnya yusril asrama 5 gitu dinamain bahkan dibungkus indomie sampai dibungkus milo itu dinamain semuanya makanya sendal itu ada inisial B karena dinamain harus ada namanya semua itu kalau enggak diambil kalau enggak itu milik bersama oh gitu iya kalau enggak berarti piring enggak ada namanya oh bisa dipakai semua orang fasilitas nih berarti gitu emang rantai makanan itu terjadi sangat cepat di pesantren apa, 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 apa ember enggak ada isinya sikat hunger enggak ada namanya sikat seragam enggak ada bednya ambil sumpah ada temanku gini ada temanku dia seragamnya belum dicuci iya tapi besok ini seragam putih harus seragam putih caranya dia kecemburan gerilya seragam yang enggak ada bednya enggak ada namanya anjalah dipakai walaupun di keraja sini ada namanya iya cuman kan enggak mungkin orang curiga sampai maaf bajuku bukan nih enggak mungkin kan gitu akhirnya sampai disitu tuh iya ampun kira ini pas sudah dipakai ternyata bukan punya murid punya kiainya kan biayi enggak punya seragam kan ruangannya enggak dinamai ustaz enggak punya seragam itu pesantren emang ya itu pesantren ya ternyata enggak mau pesantren menarik gitu menarik menarik dulu tapi kan resikonya banyak bris gatal-gatal ada temenku yang sampai jalan harus gini harus karena di sini udah jamuran semua udah jamuran semua itu penyebabnya apa? karena mandi bareng Bukan mandi bareng, mandi di satu kamar mandi sama Terus ada kan orang yang mandi itu biasanya Jelat gini terus sabunya sampai, nah sampai udah Dari situ udah, sampai ke bawah, iya ketularan-ketularan gitu Tular Enggak pakai handuk yang sama juga ya? Enggak, ada yang enggak, kita jarang pakai handuk malah Oh iya, langsung ya? Langsung, sat, gitu langsung Jadi, Pak, jadi keringnya di banyak Iya, makanya anak pesantren itu Jadi, setelah aku keluar dari pesantren itu Aku jalan kemana aja, kalau aku menemukan bau yang sama Oh ini berarti anak pesantrenku Oh iya? Karena baunya sama semua Oh gitu Sama semua Bau, ini, cucian atau? Bau badannya Bau badannya sama semua Bisa gitu ya? Bau badan berjemaah Bau badan berjemaah, padahal sabutnya beda-beda Airnya berarti ya? Airnya sama, terus cara kultur pakaiannya juga sama mungkin ya Baju dipakai besok, baru dicuci nanti malam Iya Terus dikasih kipas angin Oh gitu Jadi, besok subuhnya udah, wah kering Tapi seru ya jadinya ya, Mas Jirah? Ada ceritanya, jadi ada cerita Mungkin pas dijalanin waktu itu kayaknya sulit Dewi pas Jadi cerita kayaknya seru gitu 6 tahun berarti kan? 6 tahun Pakai bikini waktu itu Ketauan Ketauan, pikirnya populer Oh Oh Orang sirup banget Aku yang pukul banget Oh iya Maaf ya Ah, dipukul orang timur Hahaha Kekarang sub indo by broth3rmax